Halo assalamualaikum Jumpa lagi di channel youtube kitchen happy Buat temen-temen yang baru Mampir di channel ini Jangan lupa subscribe ya Di video kali ini Aku mau bikin brownies ubi Teksturnya lembut Rasanya enak Buatnya mudah Dan bahan-bahannya simple loh Penasaran kan buatnya kayak gimana Tonton videonya sampai selesai ya Disini aku udah siapkan bahan Ada 7 sendok makan ubi Aku pakai ubi kuning Jika temen-temen punya ubi ungu Bisa diganti pakai ubi ungu ya Ini ubinya Udah aku kukus Lalu aku haluskan Menggunakan garpu Sampai teksturnya seperti ini ya Kemudian 7 sendok makan Tepung terigu 7 sendok makan gula pasir 2 butir telur 1 saset susu kental manis Atau setara dengan 3 sendok makan 4 sendok makan minyak goreng Dan setengah sendok makan Setengah sendok makan Setengah sendok makan Langsung aja ya ke cara buatnya Siapkan wadah Masukkan telur Gula pasir Gula pasir Dan juga esp Karena aku tidak menggunakan mixer Jadi aku mengocok menggunakan whisk Jika temen-temen ingin lebih praktis Bisa juga menggunakan mixer ya Jika dikocok manual seperti ini Kira-kira membutuhkan waktu 15 menit Tapi jika temen-temen menggunakan mixer Cukup dengan 5 menit saja Hasilnya sampai seperti ini ya temen-temen Kental, putih, dan berjejak Kemudian masukkan susu kental manis Lalu diaduk sampai tercampur rata Kemudian masukkan tepung terigu Sambil diayak ya Supaya tidak ada yang bergerindil Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata Kemudian masukkan ubi Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Kemudian masukkan minyak goreng Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Jangan sampai ada endapan minyak di bawahnya Karena bisa menyebabkan kuenya bantat Supaya warnanya lebih menarik Aku mau menambahkan pewarna kuning secukupnya Jika temen-temen tidak punya pewarna Bisa di skip ya Kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata Siapkan loyang yang sudah diolesi margarin Dan ditaburi tepung terigu Supaya tidak lengket Kemudian masukkan adonan Kemudian ratakan Dan hentak-hentakan Supaya tidak ada yang menggelembung Siapkan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Kukus selama 30 menit Menggunakan api sedang Setelah 30 menit Cek menggunakan tusukan Jika tidak ada yang menempel Berarti sudah matang Ini dia hasilnya Sudah matang Mau aku kasih topping Oleh si buttercream secukupnya aja Dan beri topping Sesuai selera Aku pakai misi ceres Tadaa Ini dia Mau aku potong Brownies kubis Siap disajikan Teksturnya rembut Rasanya juga enak Teman-teman wajib coba ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi